Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Pelakon Era Fazira menjelaskan dia tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan mengenai sikap sebenar bekas suaminya, yaitu Engkuh Imran susulan penceraiannya dengan Nur Nabila pada Isnin. Era atau Fadirawan Cik sebaliknya berkata, apa diperkatakan adalah fitnah dan menghormati privasi Imran sebagai bapak kepada anak mereka yaitu Engkuh Alisha. Jangan macam ni, nak sensasi pun jangan buat fitnah. Saya tidak pernah memberi sebarang komen begini. Saya menghormati privasi ayah kepada anak saya dan pasangan. Katanya, Era melakukan perkara itu menurut instastory miliknya pada malam Isnin. Pelakon film sembilan itu turut berkongsi. Paparan skrin hantaran dipercaya di Facebook dan mendakwa. Era kononnya menedakan punca sebenar penceraian yang berlaku di antara Imran dan juga Nur Nabila. Dalam pada itu, Era turut meminta orang ramai tidak mempersendahkan perjalanan hidup seseorang yang tidak sama mempunyai nasib yang berbeza. Jangan mempersendahkan perjalanan hidup seseorang bila mana kita sendiri tidak tahu nasib dan perjalanan kita gelap, katanya. Pada Isnin, Imran atau Engkuh Imran, Engkuh Zainal Abidin melafazkan telak satu terhadap Nur Nabila di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur. Pasangan itu akhirnya bercerai selepas Nur Nabila atau Nur Nabila Muhammad Nur mendedakan mereka bakal bercerai selepas mereka tidak lagi tinggal sebumbung sejak Januari lalu. Untuk rekod, Nur Nabila dan Engkuh Imran bernikah pada 19 Mac 2021 dan ia merupakan perkawinan kali ketiga buat Nabila selepas berpisah dengan Shannas pada 9 Julai 2020. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih. Nabila dan Engkuh Nabila dan Engkuh